Cui Jian berdiri di samping Kauntes Zhiyun dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Wajahnya penuh kebenaran. Sekarang Lin Yuexin tidak ada di sini, Kauntes Zhiyun adalah mimpinya, dewinya. Dia tidak akan pernah membiarkan dewinya dinodai oleh Sarjana Tua. Apalagi dia adalah pria yang memiliki rasa keadilan. Dialah yang seharusnya menajiskannya. Haha, Cui Jian, ini waktunya menyelesaikan dendam lama dan baru di antara kita hari ini. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Anda baru saja menghasut pemuda itu untuk membunuh saya di luar. Ayo, panggil pemuda itu sekarang. Saya menantikan rahasia seorang jenius. Sarjana Tua, beraninya kamu begitu sombong. Saat kita keluar dari sini, saudara-saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Cui Jian berkata dengan dingin. Huh, saya, Sarjana Tua, tidak pernah takut pada siapapun seumur hidup saya. Hari ini, kamu akan mati, dan Kauntes Ziyun akan menjadi wanitaku. Hahaha, Sarjana Tua tertawa di akhir kata-katanya. Ketika dia mengatakan bahwa dia tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya, dia ingat bahwa belum lama ini, ketika dia melihat Cui Jian menunjuk ke arahnya ke Si Feng, dia segera menggigil dan berbalik seolah-olah dia bukan orang yang lari. Jauh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Sarjana Tua, akan dapat merasakan seorang jenius yang mulia dan seorang Kauntes yang mulia dalam hidup saya. Pria yang menjijikkan, Kauntes Ziyun melihat senyum dan wajah tercelah dari Sarjana Tua dan niat membunuh di wajahnya semakin meningkat. Pada saat ini, Pak Tua Wang mengarahkan pedang besar di tangannya ke belakang dengan semangat tinggi dan berteriak kepada murid-murid sekte pedang besar di belakangnya, Saudara-saudara, ayo pergi. Setelah lelaki tua ini cukup bersenang-senang, sekarang giliranmu untuk bersenang-senang. Haha, bagus. Karena pemimpin sekte sangat menyayangi kita, kita harus melayani pemimpin sekte dengan baik. Saudaraku, ayo pergi. Di belakang Wang Tua, seorang murid dari sekte pedang besar menjawab, diikuti oleh murid-murid lainnya, Hahaha, pemimpin sekte itu perkasa. Pemimpin sekte itu perkasa. Para seniman bela diri dari sekte pedang besar mengeluarkan pedang mereka satu demi satu. Semua seniman bela diri dari sekte pedang besar memegang pedang dengan warna yang sama. Pada saat ini, lebih dari 30 pedang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan semuanya siap menyerang. Ben Sal tidak bertemu banyak orang di sepanjang jalan, tapi di sini cukup ramai. Pada saat ini, semangat seniman bela diri sekte pedang besar telah mencapai puncaknya. Mereka semua bersiap untuk maju dan membunuh Cui Jian terlebih dahulu sebelum menangkap kontes Xiyun. Namun, suara muda dan merdu terdengar, menyebabkan mereka semua menoleh. Ah, saudara laki-laki, melihat si Feng, Cui Jian buru-buru berseru dengan gembira. Ah, itu kamu. Ketika Wang Lao Wu melihat orang ini, tanpa sadar dia terkejut. Wang Lao Wu, Cui Jian, dan prajurit lain yang melihat si Feng membunuh Ruo Fei Fan segera bereaksi. Di hutan ini, semua orang berada di alam mentor bela diri bintang satu. Ranah dan kekuatan setiap orang adalah sama. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lao Wu, yang sedikit putus asa, dengan cepat menegakkan punggungnya kembali. Ah, saudaraku, berdirilah di sisiku dan lawan musuh bersamaku. Meskipun si Feng berada di alam mentor bela diri bintang satu seperti dirinya, Cui Jian merasa bahwa pada saat ini, satu orang lagi akan lebih kuat. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak pada si Feng. Pada saat ini, si Feng menggelengkan kepalanya ke arah Cui Jian dan berkata, seperti yang saya katakan, seseorang harus mengandalkan pedangnya. Hahaha. Saat ini, Wang Lao Wu tertawa riang. Dia menghadap si Feng tanpa rasa takut dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Sangat bagus. Saya hanya menunggu Anda muncul, dan Anda benar-benar muncul. Benar saja, Tuhan telah mendengar panggilan saya dan mengirimkan Anda kepada saya. Hahaha. Jika orang yang tidak mengetahui situasinya mendengar dua kalimat terakhir Wang Lao Wu, mereka akan berpikir bahwa ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara dia dan si Feng. Setelah mendengar kata-kata Wang Lao Wu, si Feng perlahan menoleh dan menatap langsung ke arahnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, pria botak. Ada apa? Anda juga berani mulai mendiskriminasi rahasia Ben Sao. Ha? Ha nak? Kamu masih belum paham dengan situasi saat ini kan? Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang jenius yang unggul? Ha? 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 Rasakan baik-baik alam seni bela diri Anda saat ini. Wang Lao Wu berpikir bahwa si Feng masih tidak mengerti bahwa alam seni bela diri miliknya telah ditekan, jadi dia mengingatkannya sambil tersenyum. Kemudian, dia memandang si Feng dengan ekspresi main-main, mengantisipasi perubahan ekspresi wajah si Feng ketika dia mengetahuinya. Bahkan dalam benak Wang Lao Wu, dia sudah membayangkan si Feng menatapnya dengan kaget, ngeri, dan takut. Wang Lao Wu sedang menunggu orang jenius untuk melihatnya dengan ketakutan. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Siapa yang peduli dengan Fei Fan? Siapa yang peduli dengan Lin Yuexin? Siapa yang peduli dengan Putri Xiun? Siapa yang peduli dengan jenius muda ini? Di tempat ini, saya, Wang Lao Wu, adalah Raja Hutan. Namun, apa yang dilihat Wang Lao Wu adalah si Feng masih menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tidak ada sedikitpun perubahan pada wajahnya. Dia berkata kepada Wang Lao Wu dengan acuh-ta'acuh, terus kenapa? Terus, apakah anak laki-laki ini tidak memahami situasi di depanku? Tidakkah dia melihat ada begitu banyak orang yang berdiri di belakangku? Ada begitu banyak pejuang dari sekte pedang besar yang berada di alam seni bela diri yang sama denganku? Apakah anak ini bodoh? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi bodoh ketika dia memiliki prestasi seperti itu di bidang seni bela diri? Dia pasti berpura-pura tenang, mengira aku akan takut. Ha, ha, trik ini terlalu naif. Kemudian, Wang Lao Wu berkata kepada si Feng, Nak, jangan berpura-pura di depanku. Ha, 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 apakah menurutmu kamu bisa membuatku takut? Kamu terlalu naif. Berpikir bahwa dia telah memahami pikiran si Feng, wajah Wang Lao Wu menjadi lebih sombong, dan senyum mengejeknya menjadi lebih jelas. Wang Lao Wu memandang si Feng, menunggu ekspresi si Feng berubah setelah terlihat jelas. Namun, yang dia dapatkan adalah kalimat acuh-ta'acuh dari si Feng, idiot. Wang Lao Wu tidak melihat ekspresi ketakutan si Feng ketika menghadapinya dalam pikirannya. Sebaliknya, dia mendapat hukuman dari si Feng. Ekspresi Wang Lao Wu berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah, Kamu, Anda sedang mendekati kematian. Master Sekte. Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar di belakang Wang Lao Wu. Kemudian, seorang anak laki-laki yang baru berusia 14 atau 15 tahun keluar dari belakang Wang Lao Wu. Dia berjalan di depan Wang Lao Wu dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan berkata kepada Wang Lao Wu, Master Sekte, saya bersedia bertarung demi Anda dan membantu Anda membunuh anak sombong ini. Bukankah ini Kin Fu? Anak laki-laki ini biasanya tidak banyak bicara, tapi sekarang dia ingin menonjol, kata prajurit di belakang Wang Lao Wu kepada orang di sampingnya ketika dia melihat pemuda itu. 262. Kin Yu memiliki latar belakang yang misterius. Bahkan Wang Lao Wu tidak mengetahuinya. Namun, bukan berarti Wang Lao Wu tidak memperhatikannya. Kin Yu telah menembus lapisan Kaisar Beladiri Bintang 1 di usia yang begitu muda. Tidak hanya itu, Kin Yu memiliki kepribadian yang tenang dan mantap. Wang Lao Wu telah menginstruksikan para tetua lainnya di sekte tersebut untuk membina seorang jenius muda seperti Kin Yu. Kin Yu akan menjadi tetua dari sekte pedang besar di masa depan. Ketika Wang Lao Wu mendengar permintaan Kin Yu, dia menatap Sifeng dengan dingin dan bertanya pada Kin Yu, apakah kamu yakin bisa menang? Wang Lao Wu tidak meragukan kekuatan, bakat, dao beladiri, dan keterampilan beladiri Kin Yu. Namun, Wang Lao Wu masih mengkhawatirkan pemuda itu. Dia merasa bahwa dia harus mengirim beberapa artis beladiri lagi untuk mengerumuni dan membunuhnya. Master Sekte, tolong beri saya kesempatan. Wajah Kin Yu dipenuhi dengan tekat. Wang Lao Wu secara bertahap memahami apa yang dipikirkan Kin Yu. Kin Yu ingin menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bagaimanapun, Sifeng telah membunuh Ruo Fan Fan. Jika Kin Yu mengalahkan Sifeng dan membunuh Sifeng, itu berarti Kin Yu telah membunuh Ruo Fan Fan Fan. Jika berita ini menyebar, Kin Yu akan menjadi terkenal di Kekaisaran Tian Miao. Wang Lao Wu mengangguk ke arah Kin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, segera mundur. Saya pribadi akan memimpin semua orang untuk membunuhnya. Terima kasih, pemimpin Sekte. Kin Yu mengangguk pada Wang Lao Wu dan berbalik dan berjalan perlahan menuju Sifeng. Pada saat ini, Wang Lao Wu memerintahkan murid dari Sekte Pedang Besar untuk merekam pertempuran antara Kin Yu dan Sifeng menggunakan Slip Giok. Bahkan jika Kin Yu membunuh Sifeng, dia tidak akan bisa menyebarkan berita dan membiarkan orang-orang di kerajaan hamparan surga mengetahui bahwa Kin Yu membunuh Sifeng. Dan jika Kin Yu kalah, maka dia bisa menghancurkan Slip Giok yang merekam pertempuran itu. Kin Yu perlahan berjalan menuju Sifeng dan berkata dengan suara yang dalam, Sekte Pedang Hebat, Kin Yu. Bagaimana seekor semut bisa melawan Ben Sao? Jangan buang waktu Ben Sao. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Sifeng mengabaikan Kin Yu dan berkata kepada anggota Sekte Pedang Besar. Anda, melihat Sifeng mengabaikannya seperti ini, wajah Kin Yu langsung menjadi garang. Dia berteriak, Meskipun aku tidak bertemu denganmu secara kebetulan, bakat bela diriku jelas tidak kalah dengan milikmu. Hari ini, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu. Saat Kin Yu berbicara, dia melompat ke arah Sifeng. Pedang di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia melancarkan serangan habis-habisan terhadap Sifeng. Dia ingin memotong Sifeng menjadi dua dan mengubahnya menjadi hantu. Sebelum pedang emas Kin Yu tiba, bayangan pedang emas muncul di atas kepala Sifeng, menyelimuti Sifeng sepenuhnya. Adapun Sifeng, dia perlahan mengangkat kepalanya dan dengan tenang menatap Kin Yu. Dia melihat pedang emas yang mengarah ke arahnya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan membentuk pedang jari sebelum mengarahkannya ke udara. Bang, dengan suara ringan, di bawah jari Sifeng, bila emas yang menyelimuti area itu segera menyebar. Saat itu, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, termasuk Cui Jian. Bahkan wajah sedingin eskauntes Si Yun pun mengalami sedikit perubahan ekspresi. Saat ini, Wang Lao Hu segera berteriak, Kin Yu, cepat mundur. Bukan hanya Wang Tua kelima, sebagian besar penonton dapat melihat bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Ini karena mereka mengenal Kin Yu dan familiar dengan keterampilan bertarung Kin Yu. Serangan terkuat Kin Yu adalah bayangan pedang emas. Adapun pedang emas di belakangnya, itu hanya untuk mendukung serangan sebelumnya. Bahkan wajah Kin Yu dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Dia berpikir tentang betapa kuatnya Si Feng, dan bagaimana kekuatan tempur jenius ini tidak dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri biasa. Namun, dia sendiri bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Dia juga seorang jenius. Hanya saja dia tidak mengalami pertemuan yang kebetulan. Bang, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Semua orang melihat bahwa setelah Si Feng menghancurkan bayangan pedang emas, tubuh Si Feng tidak bergerak sama sekali. Namun, pedang emas di tangan Kin Yu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Hal ini membuat Kin Yu semakin terkejut. Apakah dia benar-benar lemah di depan orang ini? Adapun bagaimana pedang emas patah, bahkan Kin Yu tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, setelah bayangan pedang emas dipatahkan, Kin Yu mendengar teriakan Wang Lao Hu. Tubuhnya, yang turun menuju Si Feng, tiba-tiba mundur di udara. Namun, Kin Yu melihat pedang jari Si Feng sudah diarahkan padanya. Tidak-tidak-tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah jenderal besar kerajaan hamparan surga, Kin Si Hu. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Ketika pedang jari Si Feng menunjuk ke arahnya, Kin Yu buru-buru melaporkan identitas dan asal-usulnya. Dia memang putra jenderal besar kerajaan hamparan surga, Kin Si Hu. Namun, Kin Yu belum pernah memberitahu siapapun tentang identitas ini. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa karena dia adalah anak haram Kin Si Hu. Dia adalah putra Kin Si Hu dan seorang penyanyi. Keberadaan Kin Yu sebenarnya merupakan aib bagi keluarga Kin. Setiap kali keluarga Kin ingin menemuinya, mereka hanya akan mengirim pelayan kepercayaan mereka untuk menemuinya. Seni bela diri dan seni pedang Kin Yu memang merupakan teknik budidaya dan seni pedang klan Kin, namun hanya diajarkan kepadanya oleh pelayan lama klan Kin. Dia hanya bertemu ayah kandungnya dua kali sejak dia masih muda. Oleh karena itu, Kin Yu ingin menjadi terkenal dan menimbulkan sensasi di kekaisaran hamparan surga. Dia ingin keluarga Kin memiliki rasa hormat yang benar-benar baru padanya. Orang ini telah membunuh Ruo Fei Fan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar pertempuran kebanggaan surga. Jika Kin Yu bisa membunuhnya, maka dia akan menjadi terkenal di kekaisaran hamparan surga. Namun, pada saat ini, Kin Yu sedang menghadapi pedang jari Shifeng. Menghadapi pedang jari ini, Kin Yu merasa seperti sedang menghadapi harimau ganas. Seekor harimau ganas yang hendak mencabik-cabiknya. Perasaan kuat akan malapetaka yang akan datang muncul di hatinya. Ketika Kin Yu melaporkan identitasnya, orang-orang dari sekte pedang besar terkejut. Kin Yu, yang selalu menjadi pemuda pendiam, sebenarnya memiliki status yang tinggi. Dia sebenarnya adalah putra jenderal besar kerajaan hamparan surga, Kin Si Hu. Kejutan ini bahkan menghilangkan kekhawatiran di hati mereka akan keselamatan Kin Yu. 263 Ah, brengsek! Saudaraku, ayo kirim 20 orang dan bunuh dia. Wang Lao Hu berteriak sambil mengarahkan pedang besarnya ke Shifeng setelah melihat kematian Kin Yu. Seketika, 20 praktisi bela diri sekte pedang besar di belakangnya menyerang Shifeng. Kin Yu, jenius muda dari sekte pedang besar, telah dibunuh dengan begitu mudah sehingga tidak ada lagi yang berani meremehkan Shifeng. Meskipun dia adalah seorang ahli bela diri bintang satu, dia tetaplah seorang ahli bela diri bintang satu yang luar biasa. Lampu yang menyelaukan menyala pada bilah besar itu sekali lagi. Kematian Kin Yu tidak hanya berarti Wang Lao Hu telah kehilangan bawahan muda dengan potensi besar, tetapi ketika mengetahui latar belakang Kin Yu, Wang Lao Hu semakin marah. Jika Shifeng tidak membunuh Kin Yu, Wang Lao Hu akan bisa mengandalkan Jenderal Besar Kin Si Hu untuk memperkuat sekte pedang besar. Tentu saja, Wang Lao Hu tidak tahu bahwa Kin Yu adalah anak haram Jenderal Besar Kin Si Hu, jadi dia tidak bisa mengandalkan Kin Yu. Wang Lao Hu mengira Kin Yu adalah tuan muda dari keluarga Kin yang keluar untuk mencari pengalaman. Sekarang Kin Yu sudah mati, jika Jenderal Besar Kin tahu bahwa Kin Yu telah bergabung dengan sekte pedang besar dan meninggal. Memikirkan hal ini, Wang Lao Hu bahkan lebih terkejut. Wang Lao Hu merasa bahwa jika dia memiliki seorang putra dan putranya keluar untuk mendapatkan pengalaman dan bergabung dengan sekte kecil dan meninggal, dia akan menghancurkan seluruh sekte dalam kemarahannya. Kin kamu sudah mati. Dia sangat mati. Kematiannya membuat Wang Lao Hu merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte pedang besar yang telah dia bangun dengan susah payah, hasil karyanya mungkin akan hancur begitu saja. Wang Lao Hu memusatkan seluruh kebenciannya pada Sifeng. Itu dia. Dialah yang telah membunuh Kin Yu. Orang yang telah membahayakan sekte pedang besar harus mati. Orang ini harus mati. Namun, Wang Lao Hu tidak kehilangan akal sehatnya. Dia lupa bahwa ada orang lain yang sangat berbahaya, Putri Zi Yun. Jika Putri Zi Yun dibiarkan hidup, Wang Lao Hu dan sekte pedang besarnya juga akan menghilang dari kekaisaran Tian Miao. Ini juga alasan mengapa Wang Lao Hu mengirim 20 orang untuk menangani Sifeng dan meninggalkan 10 orang. Pergi, tundukkan Zi Yun untuk ku dan simpan dia untuk perayaan kita. Bunuh Cui Jian. Saat Wang Lao Hu berbicara, dia mengungkapkan ekspresi ganas. Ditambah dengan pedang besar di tangannya, dia terlihat semakin garang. Dia menunjuk ke arah Putri Zi Yun dan Cui Jian dan segera memimpin lebih dari 10 seniman bela diri dari sekte pedang besar untuk menyerang Putri Zi Yun dan Cui Jian. Di sisi Sifeng, dia berdiri tegak seperti pedang, menghadap 20 prajurit yang bergegas ke arahnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan 20 master bela diri yang tidak berguna ini, bahkan jika dia sendiri adalah seorang master bela diri yang tidak berguna saat ini. 20 seniman bela diri, 20 pedang. Pada saat ini, 10 seniman bela diri mengepung Sifeng, sementara 10 seniman bela diri lainnya melompat dari belakang mereka. Kemudian, kedua puluh seniman bela diri itu menyerang dengan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Bayangan pedang yang tebal saling bersilangan, dan pedang ki berwarna-warni yang mempesona, seperti badai yang dahsyat, tiba-tiba bersiul ke arah Sifeng dari langit, depan, belakang, kiri, dan kanan. Sifeng masih tidak bergerak, tapi sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran menghina. Kemudian, nyala api berdarah keluar dari tubuh Sifeng dan menyebar ke segala arah. Saat nyala api berwarna merah darah menyebar dengan cepat, bayangan pedang dan pedang ki segera dilalap oleh api berwarna merah darah. Sebelum dua puluh kultifator bisa mengeluarkan suara, mereka juga dilalap api berwarna merah darah. Di hutan, lautan api kecil berwarna merah darah menyala. Di sisi lain, Wang Lao Hu telah memimpin lebih dari sepuluh saudara lelakinya untuk mengepung dan membunuh putri Ziyun dan Cui Jian. Di sini, pedang ki dan bayangan pedang juga bergerak bebas, menyelimuti putri Ziyun dan Cui Jian. Putri Ziyun menghadapi serangan dahsyat ini. Lagi pula, mereka belum membunuhnya. Mereka hanya ingin menundukannya secara perlahan, sehingga situasinya lebih baik. Namun, pada saat ini, dia juga agak terkendali. Menghadapi sepuluh prajurit di level yang sama dengannya membuatnya, seorang mantan jenius, merasa tidak berdaya dan dalam bahaya. Cui Jian berbeda. Saat ini, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya robek, memperlihatkan bekas pedang yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ah! Cui Jian meraung ke langit. Pada saat ini, punggungnya disayat oleh bayangan pedang lainnya. Luka ini lebih besar dan lebih mengerikan dibandingkan luka lain di tubuhnya, memperlihatkan tulang putih di bawah dagingnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Cui Jian akan mati. Cui Jian, ini yang kamu dapat karena melawanku, Wang Lao Hu. Pergi ke neraka, Wang Lao Hu mencibir dan mengangkat tinggi pedang di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan dan tiba-tiba menebas kepala Cui Jian. Dalam situasi Cui Jian saat ini, serangan pedang yang dahsyat ini sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Itu bisa membelahnya menjadi dua. Menghadapi serangan pedang berkekuatan penuh Wang Lao Hu, Cui Jian tiba-tiba merasa tidak berdaya. Seolah-olah dia sudah membayangkan akhir hidupnya dan menerima nasibnya. Namun pada saat ini, sekumpulan cahaya putih, seperti kunang-kunang, tiba-tiba melesat melintasi kehampaan dan mengenai pedang Wang Lao Hu. Seketika, kekuatan dahsyat datang dari pedang Wang Lao Hu yang hendak menebas kepala Cui Jian. Pedang itu sepertinya terkena kekuatan yang kuat. Cahaya perak terang tersebar, dan sosok Wang Lao Hu terus mundur hingga jaraknya lima meter. Wajah Wang Lao Hu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat Si Feng berjalan sendirian dengan santai. Melihat Si Feng sendirian, Wang Lao Hu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bereaksi. Dia berteriak pada Si Feng, Di mana saudara-saudaraku? Wang Lao Hu ingin menyembunyikan keterkejutan dan kengeriannya dengan aumannya. Saat ini, 20 saudara laki-lakinya telah hilang sama sekali. Bahkan mayat mereka tidak dapat ditemukan. Seolah-olah mereka menguap ke udara tipis. Sebuah firasat buruk muncul di hati Wang Kelima. Dia juga merasakan rambutnya berdiri tegak. Rasa dingin-sedingin es naik dari dasar kaki Wang Kelima hingga ke punggungnya. Raungan Wang Hu tua menarik pandangan para penggarap sekte pedang besar, Yang sedang bertarung satu sama lain, ke arahnya. Mereka juga sama terkejutnya. 20 saudara laki-laki mereka tidak terlihat saat ini. Kemana perginya mereka? Pada saat ini, semua orang memandang Si Feng pada saat yang sama Dan menghentikan pertempuran di tangan mereka. Bahkan putri gaga berani, yang mengenakan baju besi ungu, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Wang Lao Hu berteriak, semua orang sudah tahu jawabannya di dalam hati mereka. 264 Di hutan berdarah, di bawah tatapan semua orang, Si Feng hanya menanggapi Wang Lao Hu dengan tenang. Mereka semua mati. Semua mati. Itu adalah kalimat yang sangat santai. Seolah-olah Si Feng tidak membunuh orang, tetapi 20 ekor ayam. Meskipun semua orang tahu jawabannya, mendengarnya dari mulut Si Feng membuat mereka semakin terkejut dan ngeri. 20 bersaudara yang masih hidup dan menendang beberapa saat yang lalu semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Apakah dia benar-benar orang yang sama? Apakah dia benar-benar telah jatuh ke level Master Bela Diri Bintang 1, sama seperti mereka? Mereka semua mati. Mereka semua sudah mati. Wang Lao Hu bergumam pelan, seolah sedang kesurupan sesaat. 20 prajurit ini bukan hanya saudara-saudaranya yang telah melewati api dan air bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga merupakan harapannya di hutan berwarna merah darah ini. Hanya dengan membawa mereka, dia bisa bertindak sebagai kaki tangan para pelaku kejahatan di hutan ini dan membunuh murid-murid berbakat dari sekte besar dan keluarga besar. Itu semua adalah harta karun hidup. Namun, pada saat ini, Wang Lao Hu dan sekte pedang besar tidak tahu bagaimana menghadapi iblis yang berjalan selangkah demi selangkah. Aku, aku minta maaf, Master Sekte. Seorang prajurit sekte pedang besar yang terkenal mendengar langkah kaki Si Feng, yang sepertinya langsung menginjak hatinya. Dia tidak sanggup lagi menahan rasa sesak di dadanya. Ketika dia memikirkan 20 bersaudara yang tiba-tiba terbunuh, ketakutan di hatinya meletus. Dia berbalik dan berlari. Namun, pada saat ini, cahaya neon putih lainnya melintasi kehampaan, menggambar busur indah di kehampaan. Dalam sekejap mata, ia mendarat tepat di kepala prajurit yang melarikan diri itu. Kemudian, prajurit yang melarikan diri itu menjerit sedih, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya miring dan dia jatuh ke tanah, mati. Dia meninggal. Dia mati begitu saja. Para seniman bela diri dari sekte pedang besar menghirup udara dingin ketika mereka melihat saudara mereka terbaring mati di tanah. Iblis ini telah mengambil nyawa hanya dengan menjentikkan jarinya, namun wajahnya masih tetap tersenyum acuh-ta'acuh. Suara acuh-ta'acuh bergema di hutan pegunungan yang berdarah ini, karena Anda menginginkan nyawa tuan muda ini, maka tidak ada di antara Anda yang berpikir untuk pergi hari ini. Jika sampah lolos dari tangan Ben Sao, maka budidaya ilmu bela diri Ben Sao akan sia-sia. Kata-kata acuh-ta'acuh si Feng telah menghukum mati para prajurit sekte pedang besar ini. Pada saat ini, Wang Lao Hu memandang si Feng dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Berdiri di depan si Feng, dia berkata dengan ekspresi tegas, bunuh aku, tapi tolong lepaskan saudara-saudaraku. Wang Lao Hu berjudi di dalam hatinya ketika menghadapi si Feng yang kuat yang bisa membunuh orang sambil tersenyum. Ketika dia masih muda, dia pernah mendengar cerita di kedai teh. Protagonis cerita ini juga seorang pemuda yang dikelilingi oleh sekelompok pejuang. Pada akhirnya, pemuda itu mengalahkan semua prajurit satu per satu, tetapi pemimpin mereka keluar dengan tegas. Pemimpin itu juga botak, dan dia memasang ekspresi tegas di wajahnya ketika dia berkata kepada pemuda itu, bunuh aku, tapi tolong lepaskan saudara-saudaraku. Begitulah pandangan sang pemimpin saat ini. Belakangan, pemuda itu mengagumi pemimpinnya karena kesetiaannya, sehingga dia melepaskan sekelompok orang itu. Mengikuti imajinasinya, Wang Lao Hu memandang si Feng dengan ekspresi yang semakin bertekad. Master Sekte. Pada saat ini, ketika para prajurit Sekte Pedang Besar melihat Wang Lao Hu melangkah maju dengan berani, mereka semua berteriak dengan semangat. Master Sekte mereka rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup mereka. Ternyata mereka sangat penting di hati guru Sekte mereka. Si Feng, tentu saja, bukanlah pemuda bebal dalam cerita Wang Lao Hu. Si Feng selalu punya prinsip, jika orang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika orang menyinggung perasaannya, maka mereka harus mati saja. Jari kanan si Feng sedikit menekup ke arah Wang Lao Hu. Pada saat ini, perhatian Wang Lao Hu tertuju pada si Feng. Ketika dia melihat jari kanan si Feng tertekuk, dia langsung teringat pada kumpulan cahaya neon putih yang telah dijentikan. Dia sangat takut sehingga dia terus mundur. Ah, tidak, jangan bunuh aku. Pada saat ini, Wang Lao Hu benar-benar berbeda dari orang tegas yang meminta si Feng membunuhnya agar saudara-saudaranya pergi. Tindakan Wang Lao Hu mengejutkan para prajurit Sekte pedang besar. Bukankah Master Sekte mereka maju untuk memohon agar pemuda ini membunuhnya sebagai ganti nyawa mereka? Kenapa dia memohon belas kasihan dan mundur sekarang? Pada saat ini, si Feng menjentikan jarinya. Sama seperti sebelumnya, sekelompok cahaya putih dipadamkan. Ia menggambar busur putih yang indah di udara dan jatuh ke arah Wang Lao Hu. Ah, Wang Lima tua menatap busur yang menurun dengan ngeri. Pada saat ini, dia telah mundur ke sisi seorang kultifator dari Sekte pedang besar. Kultifator itu masih bertanya-tanya mengapa penampilan Master Sekte saat ini berbeda dari apa yang dia bayangkan ketika dia dengan tegas menghadapi kematian. Apa yang tidak disadari oleh kultifator ini adalah pada saat ini, dia ditangkap oleh dua tangan besar dan kemudian seluruh tubuhnya terangkat tinggi. Segera setelah itu, kumpulan cahaya neon putih jatuh dan mendarat di dada kultifator. Ah, prajurit itu melolong kesakitan dan sedih, tapi suaranya segera berhenti. Dia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan dan menjadi mayat yang dingin. Semua orang melihat bahwa tubuh prajurit yang diangkat tinggi adalah Master Sekte, Wang Lao Hu, yang telah rela mati dan memohon kepada pemuda itu untuk menyelamatkan nyawa mereka. Perubahan mendadak ini membuat para prajurit Sekte Pedang Besar semakin sulit menerimanya. Gambaran tinggi dan botak yang baru saja mereka bangun di dalam hati mereka runtuh dengan suara keras. Wang Lao Hu tidak perlu berbalik saat ini untuk melihat tatapan aneh yang dilontarkan oleh saudara-saudaranya. Bah, melihat Wang Lao Hu, yang masih memegangi mayat itu tinggi-tinggi, bahkan si Feng, yang tadinya acuh-ta'acuh, tidak bisa menahan tawa. Sial, Ben Sao mengira dia adalah pria tangguh yang rela mengorbankan dirinya demi saudara-saudaranya. Ternyata dia adalah orang yang rakus dan takut mati. Sial, dasar pria botak itu terlalu lucu. Si Feng menganggapnya lucu ketika dia memikirkan penampilan Wang Lao Hu yang tegas dan penuh tekad serta bagaimana dia memohon kematiannya. Wajah Wang Lao Hu memerah karena malu. Segera, di bawah pengawasan orang banyak, mereka melihat pria jangkung dan perkasa botak itu masih memegangi mayat tersebut. Lututnya jatuh ke tanah dan dia berlutut di depan pemuda itu. Dia memohon dengan wajah memohon, Tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia memimpin saudara-saudara dari sekte pedang besar ini kepadamu. Penampilan ini sangat kontras dengan pria tangguh tadi. Seolah-olah pedang besar Wang Lao Hu, yang penuh tekad dan rela mengorbankan dirinya demi saudara-saudaranya, adalah dua Wang Lao Hu. Seolah-olah dia menderita sisofrenia dan berkepribadian ganda. 265. Teriakan Wang Lao Hu membangunkan para prajurit sekte pedang besar. Mereka segera meletakkan pedang mereka dan berlutut di depan Wang Lao Hu dan Si Feng. Mereka berteriak serempak, Salam, Master Sekte. Melihat sembilan petani yang tersisa telah berlutut, Wang Hu tua menoleh. Wajah aslinya yang bermartabat segera berubah pada saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman rendah saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Si Feng, Sekte Master. Dia tampak seperti seorang pelacur yang berlutut di depan seorang tamu kaya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Tamu. Jika Si Feng meminta Wang Lao Hu, Wang Lao Hu akan menerimanya dengan senyuman rendah. Master Sekte dari Sekte Pedang Besar. Persetan kamu, Si Feng merasa merinding di sekujur tubuhnya memikirkan hal ini. Dia adalah Kaisar Jiu Yu, seorang ahli terkemuka yang memandang rendah benua Tianheng. Jika orang-orang mengetahui bahwa Kaisar Jiu Yu adalah ketua Sekte dari sebuah Sekte bernama Sekte Pedang Besar, dia akan ditertawakan. Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Di sisi lain, Cui Jian melihat formasi Sekte Pedang Besar dengan gugup. Dia awalnya mengira Wang Lao Hu sudah mati, tetapi dia tidak menyangka Wang Lao Hu akan berlutut dan menyerahkan posisi Master Sekte. Cui Jian sangat takut pemuda ini tidak bisa menahan godaan untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Pedang Besar. Kekuatan Sekte Pedang Besar jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sekte Xiao Yao. Cui Jian merasa jika Wang Lao Hu menyerahkan kekuatan Sekte Pedang Besar kepadanya, dia tidak akan mampu menahan godaan. Selain itu, Cui Jian tahu bahwa Wang Lao Hu telah merebut banyak wanita cantik di Sekte Pedang Besar. Jika dia bisa menikmati wanita cantik itu. Memikirkan hal ini, wajah Cui Jian segera menunjukkan tekat dan kebenaran. Dia menahan rasa sakit akibat luka di tubuhnya dan berteriak pada Si Feng, Saudaraku, Wang Lao Hu telah melakukan segala macam kejahatan. Dia memperkosa dan menjarah, dan dia bahkan tidak melepaskan seorang wanita berusia 80 tahun. Dan seorang gadis berusia 3 tahun. Saudaraku, segera cabut Pedang Kebenaranmu dan singkirkan kejahatan bagi dunia. Cui Jian, kamu mengutarakan omong kosong. Sejak kapan aku, Wang Lao Hu, bahkan tidak melepaskan seorang wanita berusia 80 tahun dan seorang gadis berusia 3 tahun. Wang Lao Hu buru-buru berbalik dan berteriak pada Cui Jian ketika dia mendengar teriakan Cui Jian. Saudaraku, kamu harus menyingkirkan kejahatan ini bagi dunia. Cui Jian mengabaikan Wang Lao Hu. Wajahnya yang berlumuran darah menjadi lebih tegas dan lurus. Saat ini, Cui Jian tampak seperti seorang pejuang dengan rasa keadilan yang kuat. Namun, tidak peduli orang seperti apa Wang Lao Hu, Si Feng tidak tertarik padanya sama sekali. Jari tengah kanannya ditekan ke bawah oleh ibu jarinya. Setelah Wang Lao Hu meneriaki Cui Jian, dia menoleh dan menatap Si Feng dengan wajah penuh penghinaan. Namun, ketika dia melihat tangan kanan Si Feng tertekuk, dia sangat ketakutan hingga matanya melebar, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Lalu, Si Feng mengangkat jari tengahnya ke wajah Wang Lao Hu. Si Feng masih mengatakan hal yang sama, mereka yang memiliki niat jahat terhadapnya harus mati. Ah, tidak, wajah Wang Lao Hu berubah dan dia berteriak ngeri. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia adalah Wang Lao Hu, pemimpin sekte dari sekte pedang besar. Wang Lao Hu, pemimpin sekte dari sekte pedang besar, dapat dianggap sebagai sebuah kekuatan. Di sekte pedang agung, ada begitu banyak wanita lembut dan cantik yang menunggunya untuk kembali dan menikmatinya. Tidak, Wang Lao Hu berteriak dengan enggan. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir kumpulan cahaya neon putih, tetapi cahaya perak itu jauh lebih cepat daripada Wang Lao Hu. Begitu Wang Lao Hu menggerakkan tangannya, kumpulan cahaya neon putih melesat langsung ke dahi Wang Lao Hu, meninggalkan lubang kecil di dahinya. Darah merah cerah perlahan mengalir keluar dari lubang. Kemudian, wajah Wang Lao Hu berubah menjadi ngeri dan tidak percaya. Dia jatuh ke tanah dengan mayat yang dipegangnya di atas kepalanya. Pemimpin sekte dari sekte pedang agung, seorang ahli alam kerajaan bela diri bintang delapan, pedang agung Wang Lao Hu, telah meninggal. Kemudian, tangan kanan si Feng seperti hantu, dan kumpulan cahaya neon putih ditembakkan olehnya. Tiba-tiba, di dalam hutan, terdengar jeritan nyaring. Dalam sekejap mata, sembilan prajurit yang tersisa dari sekte pedang besar terkena cahaya neon dan jatuh ke tanah mati. Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Melihat semua prajurit sekte pedang besar terbunuh, Cui Jian akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Lalu, dia mengalihkan perhatiannya ke Dewi di sampingnya. Saat ini, Putri Zi Yun masih terlihat gagah dan gagah. Wajah cantiknya telah kembali arogan dan dingin. Memanfaatkan hal ini, Cui Jian berkata kepada Sang Dewi dengan suara yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua, Putri, ini adalah saudara lelaki saya yang baik. Kami adalah saudara bersumpah yang telah melalui hidup dan mati bersama. Ketika saya melihat Anda dalam masalah, saya segera mengirimkan sinyal dan memintanya untuk datang menyelamatkan Anda. Sekarang, sepertinya dia tidak mengecewakanku. Oke, Putri Zi Yun menganggup ke arah Cui Jian dengan acuh-ta'acuh dan menaruh pedang panjang ungu di cincin penyimpanannya. Lalu, dia mengabaikannya dan berjalan menuju Si Feng. Melihat Putri Zi Yun mendekat, Si Feng menatap wanita cantik, dingin, dan gagah berani itu. Kemudian, dia membuka bibir ceri merah cerah Putri Zi Yun dan berkata kepada Si Feng, Terima kasih. Terima kasih kembali, Si Feng menjawab dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengenal wanita ini. Kehidupan dan kematiannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak tega menyelamatkannya. Hanya saja kelompok Wang Lauwu memiliki niat jahat terhadapnya, jadi dia membunuhnya begitu saja. Setelah berterima kasih padanya, Putri Zi Yun berbalik dan berjalan menuju hutan di depannya. Setelah Wang Lauwu dan yang lainnya terbunuh, Si Feng tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia pun mengikuti Putri Zi Yun. Bukan karena dia ingin mengikuti wanita ini, tapi mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuan mereka adalah pergi ke tablet batu berwarna merah darah di puncak gunung dan mencari tahu rahasianya. Saudara laki-laki, saat ini, Cui Jian sedang duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Si Feng baru mengambil beberapa langkah ketika Cui Jian meneriakinya. Mendengar teriakan Cui Jian, Si Feng berhenti dan menoleh ke arahnya. Dia bertanya, ada apa? 266. Si Feng tidak memperhatikan Cui Jian karena dia tidak ingin membuang waktu padanya. Terlebih lagi, Si Feng telah menyelamatkan nyawa Cui Jian dari pedang Wang Lauwu karena penampilannya. Ini sudah merupakan bantuan besar baginya. Si Feng tidak memperhatikan Cui Jian. Si Feng tidak mengenal Biren. Apakah Biren hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, saat Biren membela gadis yang disukainya, seharusnya dia memikirkan segala konsekuensinya dan menanggungnya. Kemudian, di bawah tatapan mata Cui Jian yang memohon, Si Feng meninggalkannya, sama seperti putri Xi Yun. Kak, kakak, teriak Cui Jian, tapi Si Feng masih tidak memperhatikannya. Sosoknya secara bertahap terhalang oleh pohon berwarna merah darah, dan kemudian dia secara bertahap menghilang dari pandangan Cui Jian. Kamu, melihat ke arah menghilangnya Si Feng, wajah Cui Jian penuh kebencian. Dia percaya jika prajurit lain benar-benar muncul dan mengakhiri hidupnya, itu semua adalah kesalahan Si Feng. Jika memang begitu, aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu. Wajah Cui Jian sangat galak. Dia masih melihat ke arah di mana Si Feng pergi dan berkata dengan keras. Dia benar-benar lupa bahwa jika bukan karena Si Feng, dia akan mati di bawah pedang Wang Lao Hu. Semakin banyak prajurit berkumpul di hutan pegunungan berwarna merah darah. Pembunuhan, pendarahan, dan ratapan terus terjadi dengan sengit di hutan pegunungan berwarna merah darah. Dalam perjalanan menuju puncak gunung, Si Feng bertemu banyak pejuang yang buta, serakah, dan sangat percaya diri dengan seni bela diri mereka seperti Wang Lao Hu. Pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua menjadi mayat dingin atau berubah menjadi abu di hutan pegunungan berwarna merah darah. Beberapa pejuang, seperti Si Feng, juga ingin pergi ke puncak gunung dan menjelajahi tablet batu berwarna merah darah. Namun, banyak dari mereka bertemu Si Feng dan kebetulan melihat para pejuang meratap dan mati di bawah kekuasaan Si Feng. Darah berceceran di mana-mana, tapi wajah Si Feng acuh tak acuh dan dingin. Lambat laun, rumor tentang Dewa Kematian berbaju hitam menyebar di hutan. Dewa Kematian berbaju hitam memiliki wajah yang dingin dan tidak manusiawi. Dia membunuh orang dengan menjentikkan jarinya. Satu menyebar ke sepuluh, dan sepuluh menyebar ke seratus. Lambat laun, semakin banyak seniman bela diri yang mengetahui rumor Dewa Kematian berjubah hitam. Pernahkah kamu mendengar bahwa Grim Reaper berpakaian hitam telah muncul di hutan ini? Malaikat Maut berjubah hitam. Apa itu? Dewa Kematian Hitam. Seni bela dirinya tidak terbatas. Dia berdiri di atas hutan darah dan mayat ada di mana-mana. Grim Reaper berpakaian hitam, mungkinkah itu seseorang dari sekte iblis? Itu seharusnya benar. Orang ini dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Haus darah, brutal, memperkosa, menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Jadi, dari mana lagi dia berasal selain para pelaku kejahatan dari sekte iblis ini? Saya pernah menyaksikan pertarungannya dengan Ruo Fei Fan, jenius dari aliansi Pedang Surgawi. Orang ini akan bertarung dengan Ruo Fei Fan, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar pertempuran jenius. Lalu bagaimana dia masih hidup? Seseorang dalam kelompok itu bertanya dengan kaget. Orang yang baru saja berbicara menggelengkan kepalanya setelah mendengar perkataan temannya. Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya saat dia berkata, dia tidak hanya membunuh Ruo Fei Fan, dia juga membunuhnya dengan mudah. Dia memadatkan cakar hantu putih dengan teknik iblisnya dan menghancurkan Ruo Fei Fan sampai mati. Lalu, dia menghisap darah Ruo Fei Fan kering. Apa? Semua orang kaget saat mendengar narasi sang seniman bela diri. Mereka tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuh mereka dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Tiba-tiba, sekelompok seniman bela diri mendengar suara memohon ampun tidak jauh dari situ. Mereka melihat seorang pria muda berjubah hitam memegang leher seorang pria muda kekar dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Wajah pemuda itu dingin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Ketika sekelompok seniman bela diri melihat pemuda itu, mereka segera menghubungkannya dengan suara tadi. Segera, mereka melihat tangan kanan seniman bela diri muda itu, yang memegang tenggorokan seniman bela diri muda itu, tiba-tiba meledak menjadi nyala api berwarna merah darah yang ganas dan jahat. Ah, 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 tiba-tiba, api berwarna merah darah mengelilingi tubuh seniman bela diri muda itu. Dalam nyala api, jeritan melengking sang seniman bela diri bisa terdengar. Si Feng tidak pernah berbelas kasihan kepada mereka yang ingin menyakitinya. Ah, itu dia, itu dia, berlari, hitam, pakaian, kematian, Tuhan, saat mereka membicarakan dia, mereka bertemu dengannya. Seniman bela diri yang baru saja mendeskripsikan dewa kematian hitam kepada teman-temannya mengira dia sedang melihat ilusi. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun dan berseru kepada empat temannya di sampingnya. Segera, dia berbalik dan lari. Ah, 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 empat seniman bela diri lainnya juga tiba-tiba pulih dari jeritan nyaring dan seruan rekan mereka. Mereka berempat berbalik pada saat bersamaan dan berseru pada saat bersamaan. Mereka menggunakan gerakan tubuh tercepat yang pernah mereka pelajari dalam hidup mereka dan menggunakan semua energi asal di tubuh mereka untuk berlari dengan liar. Melarikan diri untuk hidup mereka. Dewa kematian hitam. Itu adalah dewa kematian hitam. Mengerikan sekali. Sambil berlari, beberapa dari mereka menoleh dari waktu ke waktu untuk melihat apakah dewa kematian hitam telah mengejar mereka dan datang untuk mengambil nyawa mereka. Setelah membunuh seniman bela diri yang bodoh itu, Si Feng melihat kelima seniman bela diri yang berteriak dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bergumam, sungguh sekelompok orang yang aneh. Pada saat ini, Si Feng masih belum mengetahui bahwa pada saat ini, namanya menyebar di hutan pegunungan berwarna merah darah ini. Dia juga diberi julukan gemilang oleh para seniman bela diri, dewa kematian hitam. Menggelengkan kepalanya sedikit, Si Feng tidak lagi memperhatikan orang-orang itu. Dia terus berjalan mendaki gunung dan akan segera mencapai lereng gunung. Pada saat itu, ketika dia naik ke langit di luar, tekanan besar datang dari atas dan menekan wilayahnya. Kekuatan tak terlihat muncul dan membantingnya ke dalam hutan pegunungan ini. Sekarang, dia tidak tahu apakah dia akan menghadapi situasi yang sama ketika dia mencapai lereng gunung. Akankah tekanan dan kekuatan besar muncul dan menghalangi jalannya? Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Lima puluh lima langkah. Sembilan puluh delapan langkah. Tepat ketika Si Feng mencapai langkah ke sembilan puluh delapan, tiba-tiba, gaya gravitasi datang dari atas dan tiba-tiba menekan ke bawah. Gaya gravitasi, Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa seseorang telah membuat medan gravitasi di ruang ini. Itu seperti medan gravitasi yang pernah dia alami, di mana tubuhnya ditekan oleh gravitasi. Namun, medan gravitasi yang menekan tubuh Si Feng hanya sepuluh kali lipat dari gravitasi normal. Dulu ketika dia menjadi seorang master bela diri, dia mampu menahan lima puluh lima kali medan gravitasi. Sepuluh kali medan gravitasi tidak berarti apa-apa bagi Si Feng. Segera, Si Feng terus memotong onak dan duri dengan pedang darah di tangannya. Dia membuka jalan baru dan terus berjalan menuju puncak gunung. Sekarang, dia telah mencapai lereng gunung, namun tekanan dan kekuatan tak kasat mata tidak muncul. Sebaliknya, sepuluh kali gravitasi normal telah terjadi di hutan pegunungan ini. Namun, Si Feng merasa bahwa karena sepuluh kali gravitasi normal telah dipasang di sini, itu akan menjadi lebih dari sepuluh kali gravitasi normal ketika dia terus mendaki gunung. 267. Jalan menuju puncak gunung tentu tidak mudah. Terlebih lagi, ini mungkin sangat berbahaya. Si Feng pernah merasakan bahwa hutan pegunungan ini tidak memiliki aura kehidupan sedikitpun ketika dia berada di luar. Dan di hutan pegunungan ini, selain para penggarap yang masuk, dia tidak melihat bentuk kehidupan lain, bahkan serangga. Jika ada sesuatu yang tidak normal, pasti ada setan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan punahnya seluruh kehidupan di hutan pegunungan ini. Ada juga banyak binatang iblis di ruang berwarna merah darah ini. Pasti ada beberapa binatang iblis yang pernah memasuki tempat ini sebelumnya, tapi mereka semua telah dimusnahkan. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Suasana sepi di sekelilingnya, kecuali suara langkah kakinya sendiri, Si Feng tidak mendengar suara lainnya. Dia terus berjalan ke puncak gunung melawan gravitasi sepuluh kali lipat. Adapun pedang haus darah, itu hanya menyanyiakan kekuatannya. Di mata para prajurit kekaisaran hamparan surga, senjata dewa peringkat enam yang tiada tarannya telah digunakan oleh Si Feng untuk membuka jalan. Karena itu, api suci telah mengejeknya untuk sementara waktu, mengatakan bahwa jika nenek moyang virus garis darah tahu bahwa Si Feng telah menggunakan pedang suci tertinggi seperti memotong kayu bakar, dia akan sangat marah sehingga dia akan kembali dari kematian. Dan merangkak keluar dari peti matinya. Hem, tiba-tiba, Si Feng, yang bergerak maju melawan gravitasi, merasakan aura pembunuh datang dari belakangnya. Dia segera berbalik dan menusuk dengan pedang haus darah. Namun, saat dia menikam dengan pedang, tidak ada apapun di belakangnya. Dia tidak melihat apapun. Alis Si Feng perlahan berkerut. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik dan terus berjalan. Namun, tidak lama setelah Si Feng berbalik, aura pembunuh muncul lagi. Sambil berpikir, Si Feng tidak berbalik, tetapi nyala api berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, area itu segera berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Mencicit, mencicit, tiba-tiba, Si Feng mendengar makhluk hidup di belakangnya mengeluarkan suara mencicit seperti tikus. Namun, ketika Si Feng berbalik, dia tidak merasakan keberadaan siapapun. Mungkinkah itu makhluk yang transparan secara alami? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengarkan api berwarna merah darah dan jeritan darah yang mengental. Namun, Si Feng tidak merasakan sedikitpun jejak aura benda itu. Fenomena ini mirip dengan hantu. Namun, Kaisar Jeyu, yang mengetahui wujud hantu seperti punggung tangannya, mengetahui bahwa ini tidak sama dengan hantu. Mungkinkah keberadaan ini yang memusnahkan makhluk hidup lain di hutan ini? Jika demikian, lalu berapa banyak hal yang ada di alam semesta? Jika memang benda inilah yang telah memusnahkan semua makhluk di hutan ini, maka pasti ada lebih dari satu. Ia tidak berbentuk dan tidak memiliki aura. Jika bukan karena jiwanya cukup tajam untuk merasakan niat membunuh, dia mungkin sudah diserang. Segera, pekikan darah yang mengental itu berhenti. Si Feng tahu bahwa benda itu telah dibakar oleh api berwarna merah darah. Api merah darah yang menyebar ke segala arah ditarik kembali ke tubuh Si Feng. Mengetahui keberadaan makhluk takasat mata ini dan mungkin jumlahnya banyak, Si Feng menjadi lebih berhati-hati dan terus bergegas ke puncak gunung. Ah! Pada saat ini, Si Feng mendengar seruan nyaring seorang kultifator di hutan depan. Si Feng buru-buru berlari dan melihat tubuh seorang kultifator melayang di udara. Pakaiannya compang kemping dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Si Feng juga bisa merasakan bahwa tubuh kultifator telah menjadi mayat pada saat ini. Kemudian, tepat di depan mata Si Feng, tubuhnya dengan cepat menjadi berantakan. Dalam sekejap mata, mayat itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang putih. Pada akhirnya, bahkan tulangnya pun patah berkeping-keping. Seperti sihir, seluruh tumpukan tulangnya lenyap sama sekali. Seolah-olah dunia telah menguap seluruhnya. Si Feng dapat melihat bahwa tubuh ahli bela diri itu telah sepenuhnya dilahap oleh keberadaan misterius dan takasat mata itu. Kemudian, dengan jiwanya yang tajam, Si Feng merasakan aura pembunuh mengalir ke arahnya. Setidaknya selusin makhluk misterius bergegas ke arahnya. Membakar, Si Feng menggunakan metode yang paling langsung dan efektif. Api sedingin es berwarna merah darah menyala di tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke depan, menelan semua yang dilewatinya. Namun, pada saat ini, ketika Si Feng berpikir bahwa api berwarna merah darah telah membakar makhluk-makhluk yang bergegas ke arahnya, dia menemukan bahwa api tersebut tidak membakar makhluk apapun. Dengan kata lain, saat apinya menyala, makhluk misterius yang berlari ke arahnya dengan cepat mundur. Sambil berpikir, api berwarna merah darah kembali ke Si Feng. Dia berdiri di tempatnya dan dengan hati-hati merasakan gerakan di sekitarnya dengan jiwanya. Menghadapi makhluk misterius ini, bahkan Si Feng tidak berani bersantai sedikitpun, karena hal-hal yang sulit dipahami ini sudah dapat mengancam nyawanya. Mungkin saat dia santai di saat berikutnya, makhluk-makhluk itu akan memanfaatkan situasi untuk menyerangnya. Setelah berdiri diam beberapa saat, ketika dia tidak merasakan aura pembunuh lagi mengalir ke arahnya, Si Feng bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Si Feng mendengar langkah kaki di belakangnya. Berbalik, Si Feng melihat sekelompok sekitar 20 prajurit berjalan ke arahnya. Orang yang berjalan di depan adalah sosok ungu familiar dengan wajah dingin dan cantik. Itu adalah Pangeran Xi Yun. Kecuali Kauntes Xi Yun, yang mengenakan baju besi ungu, semua prajurit lainnya mengenakan jubah putih. Meskipun Kauntes Xi Yun telah berjalan di depan Si Feng, dia dan Si Feng mengambil jalan yang berbeda. Wajar jika Si Feng berada di depannya sekarang. Ketika para prajurit melihat Si Feng, wajah Kauntes Xi Yun dingin dan tanpa ekspresi. Pemuda tampan berbaju putih, yang berjalan di samping Kauntes Xi Yun, memandang Si Feng dengan penuh minat. Lalu dia berkata dengan suara malas, jika aku salah, kamu adalah dewa kematian berbaju hitam. Kamu salah orang, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh kepada pemuda berkulit putih. Kemudian dia mengabaikan mereka, berbalik, dan terus berjalan menuju puncak gunung. Tunggu sebentar, saat ini, suara pemuda itu terdengar lagi. Apa yang salah? Si Feng menoleh dan menatap pemuda dengan wajah tidak ramah. Sepanjang jalan, ada terlalu banyak orang yang tertarik padanya, dan orang-orang itu semua ditinggalkan di sini selamanya. Jika orang-orang ini tidak tahu apa yang baik bagi mereka, dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. 268. Si Feng memahami bahwa pemuda itu tidak memiliki niat buruk. Dia hanya ingin mengajaknya ikut. Namun, menghadapi makhluk misterius itu, ada tiga penguasa misterius di antara mereka. Para master misterius memiliki jiwa yang tajam. Karena alam semua orang ditekan, ketiga penguasa misterius itu memiliki keuntungan yang sama dengannya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk ikut bersama kami? Pemuda itu bertanya, seperti yang diharapkan Si Feng. Dan pemuda ini jelas merupakan pemimpin dari seniman bela diri muda berpakaian putih ini, karena ketika dia berbicara, tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan sepatah katapun. Tentu, kata Si Feng dengan tenang. Tidak ada salahnya pergi bersama mereka. Namun, jawaban Si Feng membuat banyak master misterius kulit putih tidak senang. Mereka memahami maksud Tuan Muda. Orang ini luar biasa dan Tuan Muda ingin mengenalnya. Namun, orang ini tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mereka memiliki tiga master misterius di pihak mereka. Mereka dapat merasakan bahaya terlebih dahulu dan memiliki keunggulan absolut. Namun, ekspresi orang ini dingin ketika dia berkata, tidak apa-apa juga. Seolah-olah Tuan Muda itu memintanya untuk ikut, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Putri Zi Yun, yang telah melihat betapa luar biasa Si Feng, yang mengetahui bahwa kemampuan Si Feng luar biasa. Dalam hal kecakapan bertarung, dia mungkin lebih kuat dari gabungan semua orang yang hadir. Saya Bai Yun Suang dari rumah Bai. Siapa namamu? Pemuda berpakaian putih terkemuka memimpin sekelompok orang di belakangnya menuju Si Feng dan dengan bangga melaporkan latar belakang dan asal-usul keluarganya. Selama dia melaporkan latar belakang keluarganya, cukup untuk mengatakan bahwa dia berasal dari Kerajaan Hamparan Surga. Di Kerajaan Hamparan Surga, siapa yang tidak tahu tentang rumah Bai? Siapa yang tidak tahu bahwa rumah Bai adalah salah satu dari empat rumah besar? Itu jelas merupakan sebuah raksasa di Kekaisaran Hamparan Surga. Ketika Bai Yun Suang mengucapkan dua kata, keluarga Bai, para praktisi bela diri di belakangnya dengan bangga membusungkan dada mereka dan memandang penuh arti pada ekspresi Si Feng. Mereka ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki setelah mendengar dua kata, keluarga Bai. Namun, Si Feng tidak berekspresi. Rumah Bai yang mana? Kerajaan Hamparan Surga apa? Itu bukan apa-apa di matanya. Si Feng dengan tenang menjawab Bai Yun Suang, Si Feng. Bai Yun Suang juga memberitahukan namanya. Namun, Si Feng memiliki sedikit kesan terhadap rumah Bai. Ketika Long Sing datang ke Kekaisaran Klaut Lai dengan dekret Kekaisaran, Tuan Muda Bai yang sombong dan menghina sepertinya berasal dari keluarga Bai. Namun, di telinga orang-orang ini, nama ini terdengar sangat sederhana dan asing. Si Feng, Bai Yun Suang bergumam. Dia agak familiar dengan nama ini, tapi dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkin karena nama ini terlalu sederhana dan mudah diucapkan sehingga membuatnya merasa deja vu. Setelah itu, Si Feng berjalan di samping Bai Yun Suang dan mendaki gunung bersama dengan para penguasa misterius rumah Bai. Bagi Si Feng, para penguasa misterius rumah Bai ini hanya bekerja sama satu sama lain. Namun, para penguasa misterius rumah Bai tidak berpikir demikian. Ada banyak makhluk tak kasat mata di tempat ini, dan ada tiga penguasa misterius di antara mereka. Bagi Si Feng, itu adalah hadiah luar biasa dari Tuan Muda mereka. Di hutan berdarah, gravitasi sepuluh kali lipat masih ada, tapi itu tidak terlalu mempengaruhi para penguasa misterius ini. Adapun Si Feng, itu tidak banyak mempengaruhinya dalam hal kemampuan bertarung dan gerakan. Meskipun dia bersama orang-orang ini, Si Feng masih tidak mengendurkan perhatiannya. Dia tidak peduli dengan yang lain. Apakah mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Hidupnya sendiri adalah yang paling berharga. Ini adalah jiwa Kaisar Jeyu yang agung dan perkasa. Saudara Si Feng, ku dengar kamu membunuh Ruo Fei Fan. Aku penasaran, kamu berasal dari angkatan atau sekolah mana? Bai Yun Suang tiba-tiba bertanya pada Si Feng saat mereka berjalan. Jeyu, jawab Si Feng dengan tenang. Jeyu, mendengar kata-kata Si Feng, Bai Yun Suang dengan lembut menggumamkan dua kata ini. Kemudian, Bai Yun Suang, putri Zhiyun di sisi lain Bai Yun Suang, dan penguasa misterius rumah Bai lainnya yang mendengar kata-kata Si Feng semuanya mengubah ekspresi mereka. Bai Yun Suang berkata, Jeyu, apakah kamu keturunan Kaisar Jeyu, Jeyu? Iya, Si Feng menjawab dengan tenang. Di benua Tianheng, tidak ada orang yang tidak mengetahui namanya. Meskipun ia telah meninggal 15 tahun yang lalu, nama Kaisar Jeyu, Jiyu Ming, telah tertanam kuat di hati masyarakat. Bagi mereka, Si Feng adalah seorang legenda, sosok mitos. Meskipun semua orang terkejut saat mendengar kata, Jeyu, mereka memikirkan Jeyu. Tapi setelah mendengar kata-kata Si Feng, semua orang memandang Si Feng dengan cara yang sangat berbeda. Mereka mengira bahwa mereka adalah anggota dari keluarga Bai yang superior, namun di hadapan Jeyu, keluarga Bai bukanlah apa-apa. Jadi, saudara Si Feng adalah keturunan Kaisar Jeyu. Senang bertemu denganmu. Nada bicara Bai Yun Suang kepada Si Feng telah berubah total. Tetapi pada saat ini, para penguasa misterius dari rumah Bai merasa tidak ada yang salah dengan hal itu. Si Feng telah memberitahu mereka bahwa dia adalah keturunan Kaisar Jeyu. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka tahu bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Kaisar Jeyu yang seperti dewa. Keturunan Jeyu. Jadi dia adalah keturunan Kaisar Jeyu. Tidak heran dia begitu kuat. Saya mendengar bahwa Kaisar Jeyu menciptakan keterampilan bela diri sendiri. Tentu saja, kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Putri Ziyun memandang Si Feng dengan cara yang sangat berbeda. Bahkan ada sedikit keanehan di matanya. Pantas saja dia berani membunuh Ruo Fei Fan. Dia tidak takut menyinggung aliansi Pedang Langit. Tunggu. Si Feng tidak menanggapi kata-kata Bai Yun Suang. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghalangi jalan Bai Yun Suang. Setelah mengetahui keturunan Si Feng, Bai Yun Suang tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, dia bertanya pada Si Feng dengan serius, ada apa? Si Feng masih tidak menjawab Bai Yun Suang. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah void berwarna merah darah. Kawasan ini berbeda dari tempat lain di hutan. Itu adalah ruang hampa. Tidak ada tanaman berwarna merah darah yang tumbuh dalam radius 30 hingga 40 meter. Hati-hati, ada sesuatu yang mengawasi kita dari atas. Si Feng berteriak kepada para penguasa misterius rumah Bai. Saat itu, aura pembunuh menyerbu ke arah mereka dari atas. Pada saat ini, salah satu penguasa misterius rumah Bai berkata, Tuan Mudasi benar. Ada aura pembunuh di atas. Saya bisa merasakannya. Setelah mengetahui keturunan Si Feng, para penguasa misterius rumah Bai mulai memanggilnya Tuan Mudasi. Aku juga bisa merasakannya. Saya juga. Tiga orang merespons pada saat bersamaan. Ketiga orang ini adalah tiga penguasa misterius rumah Bai. Kemudian, mereka semua memandang Si Feng dengan heran. 269 Si Feng merasakan niat membunuh di langit dan memperingatkan praktisi bela diri rumah Bai. Dia benar-benar merasakannya sebelum tiga penyuling misterius rumah Bai, dan tiga penyuling misterius rumah Bai hanya menyadarinya setelah pengingat Si Feng. Ini cukup untuk membuktikan bahwa persepsi jiwa Si Feng melampaui tiga pemurni misterius rumah Bai. Saat ini, semua orang menjadi waspada. Mereka menatap langit dengan ekspresi serius. Makhluk tak kasat mata yang mereka temui sebelumnya hanya bergerak di tanah. Mungkinkah ada makhluk tak kasat mata lainnya? Hmm, segera setelah itu, Si Feng merasakan bahwa niat membunuh sebelumnya telah hilang. Namun, hilangnya niat membunuh tidak berarti benda itu telah hilang. Mungkin dia masih melayang di langit, tapi tidak menyerang. Itu sebabnya ia tidak mengeluarkan niat membunuh apapun. Sambil mengerutkan kening, Si Feng masih dengan hati-hati menatap langit berwarna darah. Dari saat ia merasakan niat membunuh di langit dan memperingatkan para seniman bela diri untuk waspada, seniman bela diri keluarga Bai telah berjaga-jaga, dan kemudian niat membunuh tiba-tiba menghilang, Si Feng merasa bahwa kecerdasan benda ini tidak rendah. Aura pembunuh juga merupakan hal yang misterius. Kapanpun makhluk hidup ingin menyerang sesuatu, aura pembunuh mereka akan keluar. Makhluk dengan jiwa sensitif secara alami akan merasakan niat membunuh yang tidak terlihat ini. Sedangkan bagi mereka yang memiliki jiwa sensitif, mereka secara alami termasuk dalam pemurni misterius yang mengembangkan kekuatan jiwa. Tuan Si, saya tidak bisa merasakan niat membunuh lagi, kata seorang pemurni misterius. Saya juga. Saya juga. Setelah pemurni misterius itu berbicara, dua pemurni misterius lainnya juga merespons. Si Feng menatap langit sebentar, lalu berteriak kepada semua orang yang hadir, semuanya, maju. Tetap siap menyerang kapan saja dan dengarkan perintahku. Si Feng secara tidak sadar memberi perintah kepada praktisi bela diri. Praktisi bela diri tidak menyadari ada yang salah, seolah wajar jika Si Feng memberi perintah kepada mereka. Mereka mengikuti instruksi Si Feng dan maju, tetap siap menyerang kapan saja. Si Feng maju bersama para praktisi bela diri. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berbalik dan melompat ke udara. Dia melompat ke tengah kerumunan, pedang haus darah sudah ada di tangannya. Dia berteriak, bunuh. Pekikan, pada saat ini, seruan nyaring seekor burung aneh terdengar dari kehampaan. Kemudian, para prajurit keluarga Bai, yang telah siap menyerang, menunjukkan keterampilan bela diri mereka satu demi satu. Sabreki, bayangan pedang, kilat, bola api, es. Aliran energi yang menyilaukan melesat ke dalam kehampaan, mengalir menuju tempat di mana pedang haus darah Si Feng ditusuk. Pekik, memekik, 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 memekik. Di bawah serangan gencar praktisi bela diri keluarga Bai, tangisan kesakitan burung aneh itu terus terdengar. Pada saat ini, tangan kiri Si Feng berubah menjadi cakar dan mengulurkan tangan, meraih udara di depannya. Disitulah pedang haus darah menunjuk, tempat para praktisi bela diri keluarga Bai memfokuskan serangan mereka. Seketika, tangan kiri Si Feng, yang menggenggam udara, meledak menjadi nyala api darah iblis yang ganas yang memancarkan aura dingin. Menjerit, di bawah nyala api berwarna merah darah, tangisan aneh itu sangat menyedihkan, seperti tangisan hantu yang ganas, bergema di kehampaan. Perlahan-lahan, tangisan aneh itu menghilang, dan nyala api berwarna merah darah di kehampaan bergulir kembali ke tangan Si Feng. Sosok Si Feng melayang turun dan mendarat di kerumunan di bawah. Kemudian, Si Feng kembali ke depan kerumunan dan berteriak kepada para prajurit, ayo pergi. Saudara Si, kamu memang penerus Jeyu. Kamu sungguh luar biasa. Awalnya, kupikir keluarga Bai akan menjagamu. Saya tidak menyangka Si Feng akan menjadi orang yang mengurus keluarga Bai. Bai Yun Suang menoleh dan dengan tulus berkata kepada Si Feng. Kata-katanya datang dari lubuk hatinya. Dia juga tahu bahwa jika bukan karena Si Feng merasakan niat membunuh yang datang dari kekosongan, keluarga Bai akan musnah sepenuhnya. Setidaknya, beberapa petani akan mati. Kami hanya bekerja sama satu sama lain. Si Feng tampak acuh-ta'acuh saat dia berbicara dengan Bai Yun Suang. Baginya, bepergian bersama Bai Clan adalah bentuk kerjasama. Mendengar kata-kata Si Feng dan melihat ekspresi acuh-ta'acuh Si Feng, senyum hangat Bai Yun Suang menghilang. Sepertinya orang tersebut tidak berniat berteman dengannya. Jika itu terjadi di masa lalu, siapapun di kerajaan hamparan surga yang mengetahui identitasnya pasti ingin berteman dengannya atau menjilatnya. Namun, orang ini berbeda. Dia adalah penerus Jeyu. Dari segi status, Bai Yun Suang bukanlah apa-apa di hadapannya. Mungkin keluarga Bai, yang tinggi dan perkasa di mata orang lain, tidak ada apa-apanya di hadapannya. Karena Si Feng tidak ingin berteman dengannya, Bai Yun Suang bukanlah orang yang berkulit tebal. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Si Feng. Dua puluh prajurit itu terus mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, mereka berkali-kali disergap oleh makhluk misterius tak kasat mata. Namun, setiap saat, kekuatan jiwa Si Feng yang tajam merasakan bahaya terlebih dahulu dan menghindari bahaya tersebut. Dengan kehadiran Si Feng, tiga penguasa misterius keluarga Bai sama sekali tidak berguna. Kekuatan jiwa Si Feng tidak ada bandingannya dengan mereka. Setiap kali mereka merasakan aura pembunuh, Si Feng akan merasakannya jauh sebelum mereka merasakannya. Kemudian, Si Feng akan memimpin, diikuti oleh prajurit lainnya, dan membunuh makhluk misterius yang tak terlihat. Belakangan, para pejuang juga menemukan bahwa makhluk tak kasat mata tersebut tidak hanya mengeluarkan tangisan seperti tikus dan burung, tetapi juga oman harimau, lolongan kucing, lolongan serigala, dan beberapa suara aneh lainnya yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tampaknya makhluk tak kasat mata ini berasal dari spesies yang berbeda. Si Feng telah menunjukkan kekuatannya berulang kali. Sekarang, cara para prajurit memandangnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan memandangnya dengan hormat. Sebelumnya, ketika Bai Yun Suang mengundang Si Feng untuk bepergian bersama mereka, Si Feng menanggapi dengan acuh-ta'acuh dan tidak berterima kasih kepada Bai Yun Suang. Pada saat itu, para pejuang yang mengira Si Feng tidak tahu bagaimana menjadi orang baik merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar oleh kemampuan Si Feng. Mereka semua tahu dengan jelas bahwa jika bukan karena Si Feng, beberapa dari mereka akan tinggal di sini selamanya, dan beberapa dari mereka, itu mungkin adalah diri mereka sendiri. Pantas saja dia adalah penerus Kaisar Jiu Yu. Tak heran bahkan Ruo Fei Fan pun mati di tangannya. Sayangnya, sepertinya dia tidak berniat berteman denganku. Sambil berjalan, Bai Yun Suang memandang Si Feng yang berjalan di sampingnya dan berpikir sendiri. Segera setelah itu, para kultifator yang sedang berjalan tiba-tiba merasakan tubuh mereka menegang saat gaya gravitasi yang lebih kuat menekan mereka. Karena lengah, banyak pembudidaya keluarga Bai terpaksa membungkukkan tubuh mereka sebelum perlahan-lahan menegakkan tubuh. Bagi Si Feng, gravitasi 20X tidak berdampak banyak. Kembali ke Kekaisaran Yun Lai, Long Chen telah menciptakan gua gravitasi untuknya. Pada saat itu, dan Tian Si Feng telah hancur, namun kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat master bela diri. Dia telah tinggal di ruang gravitasi 55 kali selama tiga dupa waktu. Terlebih lagi, dan Tiannya masih utuh dan telah menyatu dengan api suci. Kekuatan bela dirinya sudah lebih kuat daripada master bela diri biasa. Gravitasi 20X tidak berdampak banyak pada master bela diri keluarga Bai. Namun, mereka tahu bahwa jalan di depan akan semakin sulit. Berdasarkan konversi gravitasi 20X saat ini dari gravitasi 10X menjadi 20X, maka akan terus meningkat. Namun, mereka belum mengetahui seberapa besar kenaikannya. Jika gravitasinya 30X atau 40X, itu akan sedikit berat. Terlebih lagi, masih ada makhluk misterius tak kasat mata yang memandang mereka dengan iri. Ekspresi muram dan khawatir muncul di wajah mereka. Mereka membenci dunia ini karena menekan kekuatan bela diri mereka. Jika tidak, mereka tidak perlu bekerja terlalu keras. Perasaan buruk menyebar tanpa terlihat. Ayo pergi, Bai Yun Suang berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Bai Yun Suang, para penggarap keluarga Bai segera menenangkan diri dan melanjutkan ke depan. Kemudian, tanpa sadar mereka melihat sosok hitam yang berjalan di depan mereka. Mereka tidak tahu kenapa, tapi saat melihat sosok ini, mereka merasa jauh lebih tenang dan aman. Jiji, iya iya iya, tiba-tiba, suara lari yang kacau terdengar dari depan. Hanya dari suara kacau, yang terdengar seperti sekelompok tikus berlari, para pembudidaya keluarga Bai sangat terkejut. Para ahli misterius yang berbeda dapat merasakan bahwa jumlah tikus telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Segera, suara kacau dengan cepat mendekati para penggarap keluarga Bai. Ketika mereka memikirkan suaranya, mereka sudah bisa membayangkan puluhan ribu tikus menyapu seperti air pasang. Membakar, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Api berwarna merah darah tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya. Namun apinya hanya menyapu di depannya dan tidak menyebar ke tempat lain. Pada saat ini, Si Feng tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh para penggarap keluarga Bai. Lebih penting baginya untuk membela diri. Jika tidak, jika api berwarna merah darah menyebar luas dan membantu mereka melawan gelombang makhluk tak kasat mata, dia akan menghabiskan terlalu banyak energi. Terlebih lagi, dia sudah kehilangan kekuatan seorang master bela diri. Berapa banyak energi yang bisa dia gunakan untuk membantu mereka? Semuanya, membentuk barisan dan berdiri di belakang saudara Si untuk menahan serangan. Bai Yun Suang berteriak dan memerintahkan para pembudidaya muda keluarga Bai di belakangnya. Sekarang mereka berdiri berkelompok, orang-orang di tengah tidak dapat menyerang. Di bawah komando Bai Yun Suang, sekitar 20 pembudidaya keluarga Bai segera membentuk barisan panjang. Senjata di tangan mereka sudah bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Di bawah nyala api berwarna merah darah, gelombang jeritan sedih terdengar di depan Si Feng. Namun, di belakang Si Feng, meskipun para penggarap keluarga Bai telah membentuk barisan panjang di belakangnya, mereka terus-menerus berteriak dan melolong panik. Pada saat ini, meskipun mereka mengangkat senjata di tangan mereka untuk melawan, mereka tidak dapat melihat apapun sama sekali. Mereka hanya bisa menyerang udara secara acak. Bayangan pedang, bayangan pedang, bayangan es, dan amukan api saling bersilangan. Meskipun beberapa dari mereka terluka dan beberapa dari mereka terdengar berteriak, masih banyak makhluk tak kasat mata yang melonjak menuju para pembudidaya keluarga Bai. Beberapa pembudidaya keluarga Bai juga terbakar dengan api dan es, tapi bagaimana energi mereka bisa dibandingkan dengan api suci. Di bawah serangan sengit makhluk tak kasat mata, meski masih ada jeritan sedih, apinya dengan cepat menyebar. Kemudian, kultifator keluarga Bai melolong kesakitan. Namun, wajahnya penuh kesakitan dan kengganan. Seluruh tubuhnya segera menghilang dari pandangan teman-temannya di belakangnya, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Mundur, mundur untuk saat ini, Bai Yun Suang memegang tombak putih panjang dengan kedua tangannya dan menusup ke depan dengan cepat. Bayangan tombak putih muncul satu demi satu, dan teriakan terdengar di depannya. Bai Yun Suang berdiri di samping Si Feng, tubuhnya dekat dengan Si Feng. Api berwarna merah darah memblokir sebagian besar serangan makhluk misterius itu, jadi tekanan pada dirinya lebih kecil dibandingkan para pembudidaya keluarga Bai lainnya. Namun, teriakan para penggarap keluarga Bai di belakangnya membuat Bai Yun Suang memberi perintah untuk mundur. Pada saat ini, Putri Zi Yun juga memegang pedang panjang berwarna ungu. Dia melewati Bai Yun Suang dan Si Feng dan berdiri di sisi lain Si Feng. Pedang ungu ki ditembakkan dari pedang panjangnya, menyebarkan bayangan pedang ungu. Namun, seperti Bai Yun Suang, dia memblokir sebagian besar serangan makhluk itu dengan api berwarna merah darahnya. Di bawah komando Bai Yun Suang, para pembudidaya keluarga Bai mulai menggunakan gerakan tubuh mereka. Mereka bertempur dan mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Pergerakan tubuh para pembudidaya ini semuanya berasal dari buku kuno keluarga Bai. Sekarang mereka berada di level yang sama, kecepatan mereka tidak jauh berbeda. Formasi mereka tidak kacau. Tiba-tiba, mereka menggambar garis lurus bayangan putih, seolah-olah mereka sedang terbang cepat ke arah belakang. Bai Yun Suang telah memasuki formasi para pembudidaya ini. Saat ini, hanya Sifeng dan Putri Zi Yun yang tersisa di medan perang. Putri Zi Yun berdiri tepat di belakang Sifeng, yang telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Unggungnya menghadap Sifeng. Pedang ungu ki terus bergerak bebas, melesat ke udara. Bayangan pedang ungu memenuhi udara di depannya, di kiri dan kanannya. Mereka bisa melindungi tubuhnya dan menyerang pada saat bersamaan. Namun, wajah cantik dan dingin Putri Zi Yun menunjukkan ekspresi tegang. Dia mengatupkan gigi peraknya. Jelas sekali bahwa dia sedang tidak menjalani hidup dengan mudah saat ini. Dalam api berwarna merah darah, ekspresi Sifeng menjadi lebih serius. Ini karena dia merasakan makhluk misterius yang berlari ke arah mereka tidak berbalik untuk menyerang mereka setelah mereka berlari ke arah belakang. Baru saja, ketika para penggarap keluarga Bay berada di belakangnya, makhluk-makhluk itu melakukan hal yang sama. Situasi makhluk misterius tak kasat mata itu lebih seperti mereka sedang lewat. Namun, alih-alih lewat, formasi kacau itu membuat mereka tampak seperti melarikan diri demi nyawa mereka. Dari sini terlihat bahwa kemungkinan besar makhluk misterius ini telah bertemu dengan makhluk yang lebih kuat di hadapan mereka. Meski jumlah orangnya banyak, mereka tidak bisa melawannya. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh keras bergema di langit dan bumi. Di bawah suara gemuruh yang keras ini, tanah di bawah kaki mereka tampak bergetar hebat. Aura yang kuat dan tekanan yang kuat tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Terima kasih telah menonton!